Suami sempat sholat jamaah asar dengan para santri juga Tetapi setelah sholat asar selesai Suami ngomong, dek, kok sholat asarnya ada kunutnya Kalau kunut subuh, iya Matab kita syafi'i ada kunut subuh Tapi matab hanati tidak ada kunut subuh Tapi kalau kunut nazilah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Semoga Buya beserta keluarga, para santri serta pejuang al-bahjah Selalu diberikan kesehatan Dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon izin menyampaikan titipan pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Saya hambaullah dari Indra Mayu Izin curhat dan izin bertanya Saya seorang istri Saya sangat awam tentang agama Begitu juga suami Tetapi Buya kurang lebih dua tahunan terakhir Saya mulai ingin memperbaiki semuanya Dalam segala hal Saya mulai seneng dengerin kajian-kajian Buya di Youtube Dan dalam hati saya semakin hari semakin menggebu-gebu Ingin hadir majlis Buya dan Umi Tetapi suami selalu melarang dengan alasan jarak yang jauh Tetapi Buya Alhamdulillah setelah melewati begitu banyak kerintihan Memohon akhirnya Gusya Allah kasih jalan Kajian pertama saya kemarin Sabtu di Al-Bahjah Indra Mayu Dan suami saya dengan senang hati mau nganterin Suami sempat sholat jamaah asar dengan para santri juga Tetapi setelah sholat asar selesai Suami ngomong Dek kok sholat asarnya ada kunutnya Dan sampai kami pulang pun itu yang jadi pembahasan Yang jadi pertanyaan mohon maaf Dengan keawaman kami Boleh dijelaskan Buya Supaya kami faham dan supaya suami tetap kasih izin saya hadir majlis Kemarin saya sudah nyoba Ingin bertanya di sana Tapi ya keduluan terus sama yang lain Sampai akhirnya waktu kajian selesai Mungkin itu saja pertanyaan dari titipan ini Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang solehah tadi itu Masya Allah dia rindu untuk menuntut ilmu Dan subhanallah punya suami yang sayang kepadanya Dan bukan Jangan dipandang negatif bahaya istri yang solehah Kalau suamimu melarang ke pengacian Karena alasannya Adalah Jauh dan sebagainya itu Kan mana sayang Jangan Berpandangan Ini rambu-rambu umum ya Mandang pasangan itu jangan gampang dengan pandangan negatif Dan kami melihat suaminya itu orang soleh orang baik Buktinya Di saat pengacian yang dekat pun sampai mau menghantarkannya kok Jadi yang jauh mungkin mana kasih sayang Kasian dan sebagainya Tinggal di kedepan hari meyakinkan bahasanya tempatnya aman dan sebagainya Jadi sepertinya suami yang baik istri yang baik Sampai suaminya pun menghantarkan pengacian dan indah Ini akan berlanjut Melarangnya bukan karena kebencian Oh tidak Karena ya itu saja Kadang-kadang masya Allah tahu Takut istrinya pulang kemalaman Takut suaminya capek dan sebagainya Kan wajar saja Apalagi jajarannya jauh Nah itu wajar Jadi jangan gampang memandang Larangan dari suami Dalam urusan sebanyak ini pandangan negatif Tidak Kalau kami memandang itu positif Karena apa Suaminya alasannya adalah karena jauh Berarti bukan tidak boleh Sebenarnya dekat pun diizinkan Atau seperti itu diantarkan Dan alangkah indahnya setelah ini Suami istri terus Biarpun jauh Ditemani sang suami Ya dinikmati perjalanan Sambil kita Ya rekreasi sambil pengacian Kan begitu ya Baik kemudian ada pun yang ditemukan Soat kunut nazila Namanya kunut nazila Itu kunut karena adanya bencana Ya inilah yang kami rindukan sebetulnya Di negeri ini Kalaupun seandainya kita belum bisa berderma Paling tidak kita membaca kunut nazila Kunut nazila ini kunut yang kita baca Di saat kita ada bencana Atau Musibah Seperti yang terjadi di palestina hari ini Ada pun anjuran kunut nazila ini Tidak ada perbedaan pendapat Di dalam matahap manapun Ada kunut nazila ini Kalau kunut subuh kan di dalam matahap Yafi'i dan jubur Matahap kanafi Tidak ada kunut subuh Tapi kalau kunut nazila ini Adalah semua matahap Memperkenankan kunut nazila Hanya perbedaan waktu saja Apakah sebulan berturutur Atau bagaimana Yang jelas kunut nazila ini ada Dan kami gugah semua orang Kalau memang kita masih pelit harta Paling tidak jangan pelit doa Dan begitu dihadirkan kunut nazila Dan kunut nazila kita hadirkan di al-bahjah Nanti kalau berhenti Kalau sudah ada musibah berhenti Waktu itu gempa bumi kita sampai Berapa minggu Kemudian juga ada bencana yang lainnya Jadi kalau ada bencana menimpa Orang lain Atau musibah keperangan Seperti itu Seperti palestina Kita dianjurkan Disunahkan untuk baca Kunut nazila Kunut nazila ini bencana Kunut kata bencana Untuk minta diangkat bencana Ini ilmunya Dan itu tidak ada perbedaan pendapat Di kalangan para imah Empat matahab Sekalipun tidak ada pendapat Perbedaan pendapat Kalau kunut subuh Iya Matahab kita syafi'i Ada kunut subuh Tapi matahab hanafi Tidak ada kunut subuh Tapi kalau kunut nazila ini adalah Kapan waktunya adalah Setiap sholat fardu Bahkan sebagian mengatakan Setiap sholat Sholat sunnah pun dianjurkan Karena begitu pentingnya berdoa Nah tapi paling tidak Sholat fardu saja Sholat fardu yaitu Membaca kunut nazila Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alihi wa sahb Salah Jangan lupa bersolat